Informasi lain, saudara, berkeliaran di kawasan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Pasaman Barat, Sumatera Barat, seekor harimau Sumatera tercebur ke bendungan air. Inilah video seekor harimau Sumatera yang tercebur di sebuah bendungan di Kabupaten Pasaman Barat. Harimau Sumatera ini sempat kesulitan mencari sudut bendungan untuk berupaya naik ke permukaan. Tapi pada akhirnya harimau Sumatera berhasil naik ke permukaan dengan menginjak kayu terapung dan langsung bergegas meninggalkan bendungan. Berdasarkan hasil pengecekan, harimau telah bergerak ke kawasan hutan togar tempat habitatnya dan menjauhi permukiman warga. Harimau tercebur ke bendungan terjadi pada hari Sabtu dini hari kemarin. Kepala Balai KSDA Sumatera Barat Lugi Hartanto melalui pesan tertulis bilang HS atau harimau Sumatera telah kembali ke habitatnya di kawasan HL atau hutan lindung togar. Tim kemudian melakukan edukasi kepada warga melalui Wali Nagari Pinaga Aur Kuning dan Sekna Kajai Selatan terkait perilaku satwa HS dan mengimbau warga agar tetap waspada jika melakukan aktivitas di ladang serta diimbau aktivitas mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini saudara tim BKSDA Sumatera Barat menurunkan tim Wildlife Rescue Unit ke lokasi kejadian bersama dokter hewan ke lokasi kejadian untuk penanganan harimau Sumatera. Dari hasil identifikasi tim menemukan bekas cakaran bukti keberadaan harimau Sumatera di bendungan air ini. Selanjutnya tim juga menemukan jejak pada jalan menuju kawasan hutan togar yang berjarak 1,5 km dari titik bendungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.